Selamat datang di Nagita Dakuna Channel, kali ini kita akan membahas tentang Museum Asia Afrika. Museum Asia Afrika dibangun-dibangun guna mengenang peristiwa konferensi Asia Afrika yang merupakan sumber inspirasi dan motivasi untuk bangsa di Asia Afrika. Tujuannya menyajikan peninggalan, memberikan informasi terkait konferensi Asia Afrika, perkembangan sosial budaya, dan peranan bangsa di Asia Afrika khususnya Indonesia. Selain itu, mengumpulkan, memolah, dan menyajikan media literasi yang memuraikan tentang kegiatan dan peran bangsa-bangsa Asia Afrika. Adapun tujuan lainnya ialah menunjang upaya dalam pengembangan kebudayaan nasional, pendidikan bagi generasi muda, dan sebagai sarana pariwisata. Lalu melakukan penelitian mengenai masalah Asia Afrika dan negara berkembang untuk menunjang pendidikan dan penelitian ilmiah. Selanjutnya guna menunjang cara agar menciptakan sikap saling mengerti dan mempersatukan pendapat juga mengembangkan kerjasama antara bangsa-bangsa Asia Afrika juga bangsa lainnya di dunia. Daya tarik dan aktivitas di Museum Asia Afrika 1. Pameran Petam Museum Asia Afrika Bandung memamerkan sejumlah koleksi berupa benda dan foto dokumenter sejumlah peristiwa seperti Konferensi Bogor, Konferensi Kolombo, Pertemuan Tugu, dan Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Selain itu, ada pula foto-foto yang dipajang menggambarkan peristiwa yang menyebabkan lahirnya Konferensi Asia Afrika. Ada pun foto mengenai dampak Konferensi Asia Afrika bagi dunia, gedung merdeka dari waktu ke waktu, hingga profil negara peserta Konferensi Asia Afrika yang ditempatkan pada sarana multimedia. 2. Mengenal Sejarah Perpustakaan Museum memiliki koleksi berupa buku sejarah, sosial, politik, dan budaya mengenai negara di Asia Afrika. Selain itu, terdapat dokumen penting tentang Konferensi Asia Afrika dan konferensi lanjutannya. Serta adanya sejumlah majalah dan surat kabar yang didapat dari hasil sumbangan dan pembelian. Perpustakaan ini dapat dimanfaatkan pemunjung untuk mencari informasi tertulis mengenai Konferensi Asia Afrika. 3. Menonton Film Dokumenter Museum Asia Afrika Bandung menyediakan ruangan audiovisual yang dipelopori oleh Abdullah Kamil. Ruangan ini berfungsi sebagai sarana untuk menayangkan beberapa film dokumenter tentang keadaan dunia hingga tahun 1950-an. Selain itu juga menayangkan dokumenter mengenai Konferensi Asia Afrika dan konferensi lanjutannya, serta film tentang kebudayaan dari negara yang ada di Asia Afrika. 4. Pemandu Wisata Pemanduan akan dilakukan kepada pemunjung yang datang karena kunjungan resmi seperti tamu pemerintah atau kunjungan umum. Aktifitas ini dilakukan untuk memberikan sejumlah informasi mengenai koleksi secara lengkap. Selain itu kegiatan berkunjung bagi wisatawan juga lebih terorganisir dengan baik. Biasanya pemunjung yang memerlukan pemandu, diharuskan melakukan reservasi terlebih dahulu. 5. Pameran Temporer Selain adanya pameran tetap, di museum juga menyediakan kegiatan pameran temporer. Kegiatan ini dilakukan pada saat-saat tertentu yang biasanya akan diumumkan oleh pihak museum pada website resminya. Tujuan pameran temporer yaitu guna mengedukasi masyarakat yang berkaitan dengan politik luar negeri serta sejarah diplomasi Indonesia. Pameran ini biasanya digelar di lokasi yang berada di luar museum. 6. Kegiatan Komunitas Tidak banyak yang tahu bahwa di museum ini terdapat sejumlah komunitas masyarakat. Komunitas ini dibentuk atas dukungan dari pihak museum yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pada masyarakat mengenai sejarah, politik internasional, serta menambah wawasan mengenai politik luar negeri di masa mendatang. Kegiatan yang diselenggarakan oleh beberapa komunitas meliputi diskusi film dan buku, kelompok budaya, berbagai festival, pameran, dan lain sebagainya. 7. Virtual Tour Museum Asia Afrika Kegiatan Virtual Tour dapat dijumpai pada website resmi milik Museum Asia Afrika Bandung. Pengunjung akan diajak bereksperimen berkeliling museum yang dilakukan hanya di depan layar komputer. Virtual Tour di sini akan menunjukkan berbagai area yang ada di Museum Asia Afrika Bandung. Aktivitas seperti ini hampir sama seperti saat pengunjung mendatangi lokasi museum secara langsung hanya saja dalam bentuk virtual. Fasilitas Museum Asia Afrika Fasilitas yang tersedia juga cukup lengkap seperti perpustakaan yang menyimpan berbagai dokumen terkait konferensi Asia Afrika, ruang audiovisual yang biasa digunakan untuk memutarkan film dokumenter, serta pengadaan aktivitas riset bagi masyarakat khususnya para peneliti dan pelajar. Tarif tiket masuk Museum Asia Afrika yaitu gratis Jam buka Museum Asia Afrika Hari Selasa sampai Kamis yaitu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore Hari Jumat yaitu dari jam 2 siang sampai jam 4 sore Hari Sabtu dan Minggu yaitu dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore Selamat berlibur, sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.